Intro Jom adik adik, gimana khabarnya? Pasti sehat-sehat semua ya adik 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 adik, hari ini bersama lagi dengan Kak Ena Di barang online kita hari ini Kak Ena harap adik-adik semua tidak bosannya Walaupun kita masih ibadah online Kak Ena yakin dan percaya bahwa Semangat kita untuk menguji Tuhan Untuk menyampaikan Tuhan tidak akan berkurang Amin Adik adik, mari siapkan diri Kita akan memulai ibadah online kita Dan sebelumnya kita akan berdoa Mari adik adik, ikan tangan, tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Atas penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kami sampai hari ini Kami bersyukur Tuhan Untuk kesehatan Dan bersyukur atas berkat Tuhan Yang harus merimpah di dalam kehidupan kami Semuanya hanya oleh karena kembahan Tuhan Yang baik saat ini kami memulai Ibadah online kami Tuhan layankanlah kami Agar kami layan Menguji menyembahan Tuhan Dan biarlah kesetiaan ucian kami Penyembahan kami menjadi umat kemuliaan bagi nama Tuhan Melahibadah kami Tuhan dari awal Bertangan sampai akhir Terserahkan ke dalam tangan Tuhan Dalam nama Yesus kami terlalu berdoa Terlalu syukur Kalilu Amin Amin adik adik Saatnya kita akan memuji Tuhan Adik adik ikuti langit ucian di bawah ini ya Silahkan memuji Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 Tangan berputus rasa Bersama Tuhan, aku minta Bersama Tuhan, aku minta Bersama Tuhan, aku minta Hari-hari kalian sangat hebat dan luar biasa Adik-adik, ujian kita tadi mengingatkan kita bahwa bersama Tuhan pasti kita bisa Adik-adik, saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan Dan sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu ujian dengan judul Firmanmu, ada di hatiku Silahkan adik-adik Firman Tuhan, ada di hatiku Ada di langkaku Ada di hidupku Dan terus berkumpul Silahkan dirianku Berdua-berdua 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 Firman Tuhan, ada di hatiku Ada di langkaku Ada di hidupku Dan terus berkumpul Silahkan dirianku Berdua-berdua 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 Jadi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kita akan bermula dulu ya adik-adik Ayo ikuti karena kita berdoa Father We give thanks We are not wishing that And now I will read and listen in your word God lead me So I can focus on reading and listening in your word Hallelujah Amin Adik-adik Mari mendengarkan firman-firman Adik-adik yang mencerita firman Tuhan hari ini Yaitu Aku berkembira karena bersama Tuhan Yesus Adik-adik Sebelum karena langsung bercerita Karena enak mau tanya adik-adik semua Bagaimana perasaan adik-adik Selama beberapa bulan di rumah Adik-adik siapa yang merasa sedih Siapa yang udah merasa bosan di rumah Siapa yang merasa bahagia Wah ada yang sedih Ada yang kalor Ada juga yang udah mulai bosan ya di rumah Karena udah lama gak keluar Udah lama gak jalan-jalan Gak bangun teman-teman sekolah Nah ada juga nih yang bahagia Pasti nih Karena ada waktu bersama dengan papa dan mama Ada waktu juga memainkan digit lama Bahkan ada kesempatan memainkan digit banyak Wah pasti ya adik-adik kita akan mengalami hal-hal seperti itu Tapi hari ini Firman Tuhan mengingatkan kita Dari Amsal 17 ayat 22 Adik-adik mari buka kitabnya Kita akan dibaca secara bersama-sama Beginilah firman Tuhan Hati yang gembira adalah obat yang menurut Tetapi semangat yang patah mengeringkan kegulang Jadi artinya firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita agar kita supaya tetap bergemira Kehendiraan yang terasal dari hati Sangat bermanfaat Bahkan mampu berfungsi sebagai obat yang manjur adik-adik Bahkan dalam asal Dalam kelasnya 13 menatakan Hati yang gembira Membuat muka bersih-serih Wah luar biasa ya adik-adik Seperti dengan hati yang gembira Ada kebahagiaan Ada sukacita Dan ada juga kedamaian di dalam hati Sebaliknya semangat yang patah Mengingatkan pulang Kesedihan, kecemasan, bahkan ketakutan Jika dibiarkan begitu saja Akan kita kehilangan sukacita Dan kita mudah diserak penyakit Bermanfaat Hanya firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita Supaya kita tetap bergembira Adik-adik Perlu juga kita ketahui Bahwa hati yang bergira Adalah beraksal daripada Tuhan Sukacita yang sejati itu Beraksal daripada Tuhan Bukan dari keadaan kita Atau kondisi kita saat ini Banyaknya di tahap-tahap pandemi COVID-19 saat ini Yang diradi Banyak yang suka citanya Dan itu firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita Bahwa hati yang gembira adalah Hubang yang manjur Adik-adik Mari kita akan memancarkan Sening bahagian kita Mari kita menjadi dekat bagi orang lain Lebih di tengah juga keluarga kita Mari kita menggunakan sikap Bahwa kita bisa melewati setiap Keadaan atau kondisi kita itu Dengan penuh kebahagiaan Karena kita bersama Yesus Adik-adik bagaimana Agar kita tetap Bergembira Yaitu dengan mencintai firman Tuhan Dan melakukan firman Tuhan Jadi demikian firman Tuhan Yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini Biarlah Tuhan Yesus Yang akan membakati Adik-adik Kita akan mengakhiri Ibadah kita Dan kita akan membentuk dalam doa Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas kebahagiaan Tuhan Yang telah bersama dengan kami Dari awal Mereka kami Dari pertengahan Hingga sampai selesai Dan bersyukur Atas kasih setia Tuhan Yang terus bersama dengan kami Tuhan Biarlah setiap ucian kami Hari ini menjadi Hormat kemudian dunia Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk firman Tuhan Yang kami boleh dengar Dalam menjadi kekuatan kami Dan kami juga Karena menjadi pelaku-pelaku Kebetaran firman Tuhan Tuhan ajarlah kami Agar kami Memiliki hati yang gembira Apapun kondisi kami saat ini Karena kami Bersama dengan Yesus Apa yang baik Biarlah firman bertumbuh Dalam kehidupan kami Tuhan berkati Bangsa dan negara kami Bangsa dan kelangganan Tuhan Tuhan terus Yang akan Memulihkan bangsa negara kami Dan juga bangsa negara kami Yang akan mulai-mulai Dan biarlah juga Tuhan kami Sebagai Masyarakat Indonesia Yang akan tumbuh kepada Pemerintah Agar kami tetap Saling bekerja sama Tuhan Untuk melawan Covid-19-an ini Yang baik Inilah kehidupan kami Selanjutnya Kami serahkan Tuhan dan Tuhan 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 pimpinlah kami Tuhan serta kehidupan kami Dalam nama Yesus Tuhan Tuhan bersyukur Selamat menikmati Amin